Episode kali ini datang dan dibawakan dari... Aduh, ini hari apa lagi? Akhir Januari 2020 Tapi bakal lu upload di minggu pertama bulan Februari kan? Jadi episode kali ini datang dan dibawakan dari minggu pertama di bulan Februari Nama gue Windu dan... 2020 Oh, disebut tahunnya ya? Iya Emang kalo gak disebut? Ternyata disangkanya 97 ya? Atau 65? Waduh Kita bahas Kalo gak disebut tahunnya takut 95, 97 Mau perang lagi loh Eh, perang tahun berapa sih? 45 ya? Ancik Lu mau opening gak? Oh iya udah Jadi Nama gue Andri Nama gue Windu Dan selamat datang Di Lunatic Podcast Jadi selamat datang kembali di Lunatic Podcast Dan seperti yang udah lo denger, kali ini gue gak sendirian Kali ini kita Tuh, berisik! Kali ini kita bersama dengan Dengan orang yang... Sebar aja sih disini sih Dengan orang yang Memiliki kesialan luar biasa Yang Gue gak tau kenapa dia hidup sama kesialan-kesialan itu setiap harinya Udah Apa? Tragedi video kita sebutin Apa aja man? Enggak, lu diem lu Apa aja man? Ngambil kakak Terus Nabrak moto Nabrak mobil Nabrak pemper orang Ampe gesek biji gue Itu demi Allah yang gue inget Biji gue sakit Tahu dulu satu-satu Satu-satu Bukan 500 ribu doang Yang bikin kerja utang gue sama dia itu Di situ anjing Gue mau ke Pangandaran di Blancac Di sana Oh ya itu abis itu lu mau pergi? Pangandaran Itu emang gue Gue skip duit Bakal pangandaran ya Malah Oh niatnya nabung Niatnya nabung malah keluar duit Anjing malu banget Gak, kita-kita Makanya dia mau ngajakin ke Bandung lagi nih Pertanyaan gue mau naik motor Naik-naik apa nih? Nggak mau Ini gak mau Nek motor-motor yang lain cu Bukan yang gitu Yang gede Eh masalah sih si Widya pak Ngajakinnya Itu Bandung Selatan pak Jauh Itu yang kota aja 9 jam Emang bagus Tapi masalah waktu Kita 9 jam lagi berapa kali istirahat Di tempat ya Masih rahati tuh Ah, lu gak lucu lu Wee Enggak, kita break down dulu Kita break down dulu Gue kenal Windu dari Dari kapan? Dari kelas sekolah ya? Kelas sekolah ya? Kelas 3 SMK Enggak 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 Kelas 3 SMK tuh dulu Terus kelas 3an tuh Ya cuma baru kenal muka doang Iya, kelas 3 SMK Yang pas di rumah sebelumnya? Belum Belum, dia belum ke rumah gue Belum pernah ke rumah gue Karena gue pertama kali ngeliat dia Ini kayak macam manusia yang Pungah Orang kayak kagak Kagak ada ramah-tamah Pisah nanying Eh gue baik orangnya Iya, baik Diam-diam Nonjok Ayo kemana itu Andri tuh baik sebenernya Tapi diem-diam Nonjokin orang Diam-diam Nonjok Makanya setiap lu Kalo nge-podcast Ceritain orang Yang lagi lu ghibah tuh Gue pengen nyebutin nih Namanya satu-satu gitu Bisa gak sih gue sebutin disini? Jangan Terus gue ketemu Windu dari Abis ini Abis Sekolah Terus banyak hal-hal terjadi Apapun itu Dari mana aja sih kita Kita ngapain aja ya? Ngapain aja ya? Gara-gara yang kayak Pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ada WiFi Emang dia temen-nemen gue Modal Wi-Fi doang Modal koneksi cepet Yang Waktu itu Yang gue lucu Zaman-zaman gue kerja Zaman gue masih di Ini Masih di kantor Dia tiba-tiba ke rumah gue Benerin lampu Masih inget gue lucu banget Gue cuma pengen Sebenernya Mau internetan doang Masih gue liat keadaannya kok gelap ini kenapa mati gak tau tuh wah udah penasaran aja langsung buat tulik coba bayangan lu misalkan dia keseturu mati gue gak ada di tempat lampu gue AC eh gue bener-bener AC tempat dia kerja ya gue benerin coba kalau udah gulung tangan apa nanya udah kelar gitu cowok tuh cowok kalau udah urusan masalah gulung tangan nih wah urusan apapun kelar ya gak wudu terlihatnya wudu oh enci itu udah lama banget berarti ya terus kayaknya yang tapi gue juga gak nyangka juga bakal kayak sedeket ini sih kayak gitu bertiga-bertiga mulu kan gue awalnya kan sama dia mulu cuma kan gue main ke alimu lukan jadi kayak perantara gue antara lu deh gue aja bingung kenapa dia yang bisa lebih deket gitu mungkin gue punya kesibukan dan dia tidak oh iya ya lu tau sendiri dia eh jangan salah nganggurnya udah S1 nganggurnya S1 bentar lagi master eh tugas kuliah juga banyak ya banyak yang gue diemin gak gue ngebayangin deh di jalan mikirin joke itu supaya bisa keluar disini aduh gak tau joke-nya padahal gak kena tuh gak kena terus kita kayaknya momen yang paling gue ingat akhirnya kita ke Bandung deh waktu itu gimana sih omongan-omong pertamanya kayak gue cuma ngajakin lu doang kan lu ke Bandung ya gitu wait ini kayak ada hubungan sama perkara percintaan lu ya skip aja skip aja skip aja eh masalah ini ini pemicunya pak akhirnya kita aktifkan ya udah gini deh gue waktu itu patah hati gak patah hati juga sih karena putusnya pas perjalanan Bandung jadi sebelum patah hati tuh waktu itu gue lagi-lagi berantem parah-parahnya kan sama mantan yang gitu kan dan gue mencoba kayak apa ya ya seenggaknya berusaha menenangkan menenangkan dia aja kapan ya hari-hari hari Sabtu kan hari Sabtu tapi tuh ada rencana gak sih seinget gue gak ada kan kayak langsung bener-bener spontan anjing kayak oh waktu itu wakti itu jikomfest hari Sabtu kan jikomfest hari Sabtu sama Minggu terus berjalan-berjalan-berjalan nduk Bandung ya kemarin lu ke Bandung berapa lama? sembilan jam gue anjing gila lu ngapain aja sebelumnya gue ke Bandung sendirian kan terus yaudah ke Bandung gitu di jalan waktu itu ya bawa motor lu mulu kan kebanyakan lu kan karena gue sibuk balesin chat berantem kan gue mau kebanyakan aja juga takut dia kan baik tapi dim-dim nonjok makanya gue dim aja tau sendiri gue udah takut tapi dia dim-dim nonjok males gue tapi lagi bawa motor palanya tetap hilang aduh capek gue aja gue inget tuh itu itu udah mau deket-deket Bandung itu pas bulan eh bukan pas bulan pas bulannya bulan Agustus gue masih inget wait maksud gue? Juli sebelum gue ulang tahun sesudah idul atap pak gimana sih? iya iya bener-bener Agustus Agustus kan Agustus 3 sama 4 dikonfes kan pokoknya itu hari Sabtu berangkat pagi banget kan gue dari rumah jam 8 karena gue mikir kayak gue pengen pake motor nyokap awalnya terus motor nyokap mau dipake yaudah gue pake ini aja deh yang CBR tuh jam 8 ke rumah lu oh tidak gue ke rumah lu dulu lah oh lu kesini? gue ke rumah lu motornya? enggak gue jemput lu enggak enggak gini-gini gue bangunin lu gue bangunin lu dulu man ini ke Bandung ya lu nelfon kan? enggak nelfon gue bener-beneran nyamperin oh pagi-pagi 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 pas lu masih tidur tidurnya itu pengen gue tampel tapi itu waktu itu padahal anjing gue lagi tidur enak-enak kayak orang dia yang punya rencana gue yang bangunin bingung nyesel cuman kayak begini pak bingung tapi lu kesini terus balik dulu kan? balik kan karena gue mastiin ini beneran jadi atau enggak soalnya gue kontakin nih orang kagak 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 respons iya alarm alarm terus jam jam berapa sih? jam 8 jam 9 kan berangkat? sekitar segitu waktu udah mau nyampe Bandung Kota udah masuk jalanan berliak-liuk tiba-tiba insiden terjadi terus tiba-tiba berhenti di pinggir jalan mengeluh aduh hidup gue gini amat 5 detik kemudian ayo jalan lagi kayak bebannya tidak ada kayak akhirnya terlepas dari siksaan aduh gue masalahnya gini loh ini temen gue gimana ya si Andri kan udah tau apa ya udah tau emang bisa dibilang kita gak bisa menampik lu juga termasuk salah kan iya saya salah saya aku terus si itu apa ngubungin gue kan dengan nanya-nanya ya kan aduh gue bingung jawabnya gimana aduh jadi gue yang kepojok juga gue juga yang pusing ya lucunya gini kan waktu itu si orang ini ngechat window kan gimana sih kechatannya gue kayaknya masih ada pokoknya ngechat deh pokoknya ngechat deh ngechat mempertanyakan sesuatu gitu terus tiba-tiba dia bisik-bisik man sini ngechat gue gimana nih balesnya gue sampe nulis di 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 sticky note di HP gitu lah untuk memastikan tulisannya bener apa enggak bener apa enggak biar gak salah salah interpretasi gitu loh takut gue ini bagus menyelamatkan ya bis gimana sih bangset ini fatal kesalahannya suruh gue selamatin gue nyelamatin hidup gue aja gak bisa anjing makanya kemarin mewek-mewek datuk kerepuk nangis-nangis anjing bahagia tapi gue dari situ belajar ketika kita berusaha buat menghindari masalah masalah itu beneran ada bakal selalu ada sih makin coba untuk menghindari yang lucu tuh kan kan lu sini kan udah duduk kan udah duduk bersedih bersedih alih ngechat ngechatnya lucu kan kan gue ngechat dia dulu rumah sini window disini terus alih ngechat lah lah si anjing gitu iya tadi-tadi sama gue katanya gak mau ke rumah lu terus gue bilang window nya lagi nangis ya kok bisa tanya perasaan baik-baik aja langsung kurang aja coba lu temen macem banget kok gak tau mau mati kayaknya ini enggak enggak coba gue baca chat dulu ya di way-nya dia gue udah masukin motor asal lu tau man tuh demi elu temen lu udah masukin motor ngeluarin lagi untung waktu udah ngeluarin kaget kita bilang gak jadi masukin lagi terus gue telepon dia sini-sini video nya nangis aduh ngechatnya lagi kan aduh aja lu coba terus jalan tau-tau kenapa kenapa lu lagi sedih aja udah balik ke Bandung oke skip ke Bandung ya aduh jadi terlalu kabarkan set boy gue nih ke Bandung waktu di Bandung lucu lagi tempat penginapan dia kaget cetekan apa kaget agar grandel pintunya jadi yang buat nguncinya kan ada tapi yang buat di kuncinya tuh kayak kail itu iya kayak kail itu pake tali disambungin tali coba bayangin lu lagi lu ngeliat story gue gak sih jadi dia bisa dicetekin ke kiri itu bisa tapi di kirinya itu gak ada penguncinya gitu loh gak ada yang nguatin jadi kayak dibuka iya mau di kunci kayak apa juga dibuka ya bodo amat aja tidak berguna lucu banget disitu ketemu ketemu temen discord gue terus satu hari berlalu naik motor bawa motor feeling gue udah gak enak nih karena sebelumnya abis itu abang ngebecandain apa gue jandain ini pak eh ada dua nih becandain kita yang terparah ya apa-apa man tas kem gue tas kem gue di tas ditepok ditepok pundak gue karena misalkan mau sholat tanya perjalanan dia parah loh agama kita sendiri pak enggak maksudnya diberjandain coba lu bayangin itu tuh callback callback beberapa tahun lalu jadi kan dia pernah cerita dia dateng ke masjid dateng diem dulu lu diem lu diem dia dateng ke masjid dateng ke masjid apa dateng ke masjid ditanabang ditanabang gimana sih gue gak taruh pokoknya lu dateng ada orang lagi sholat kan lu tepok pundaknya kan biasanya kalo misalkan kan isyarat kalo misalkan gue tepok pundaknya biasanya dia otomatis dia jadi imam dan dia kalo misalkan lagi mau takbir suaranya lantang suaranya kencang kagak ada sama sekali tau-tau tau-tau gue masih sujud dia udah berdiri tapi itu kenapa akhirnya lu tau gak ya akhirnya gue langsung berjalan seperti begitu aja tapi dia gak ngasih alasan apa-apa gak gak ini kayak canggung kayak cabut dia udah cabut gue nerusin rokat gue yang yang belum kelar mungkin dia gak tau kali sumpah kalo ada pasur lu pindah agama tadi lu jangan gitu dong lu gak tau kemarin ada yang dicari siapa gak tau pokoknya di twitter banyak gak 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 bercanda terus yang bercanda satu lagi bercanda satu lagi masalah pas mau pulang iya emang itu yang goyang bawa tuh goyang bawa tuh eh goyang bawa apa lu ya lu goyang bawa dia bilang man salib man biar cepet sampe salib ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah punda kanan kiri tidak ya Allah itu tuh sumpah gak lama setelah itu loh gak lama setelah itu naik flyover turunan tiba-tiba dia gak ngerep enggak gitu enggak gitu enggak gitu enggak gitu bahasa lu anjing bahasa aja si anjing bisa dikat bisa dikat bercanda aja gak lama itu turunan kan turunan flyover kan turunan naga jalan naga tinggi gitu tiba-tiba itu kayaknya depan situ ada puter balikan jadi si mobilnya ini tiba-tiba ngeram dia tiba-tiba nabrak bumper belakang cutak dianya maju kena setangan tapi sebelum kejadian tabrakan itu lu sadar gak sih awalnya kita kita ke distract sama cewek duduk di behel cewek yang duduk di behel itu kenapa alesannya pengen nanya gitu itu jok udah dibuat pabrik jadi dia mundur ke belakang banget ya duduknya di behel padahal bawa motornya cewek yang bawa motornya cewek iya motor yang bawa cewek yang dibawanya cewek motornya scoopy scoopy kan dibelakang ada kayak besi lengkung gitu kan jadi dia mundur jauh banget gitu duduknya dibesih gue rasa dia sebelum jalan lu ngapain lu kejar anjing gue mau nanya lu tadi sebelum jalan lancang depan dulu apa gimana mohon maaf anjing lancang depan wah tau-tau nah maka langsung duduk di behel lu jadi duduk di tangki aja lu cuman lu tuh sampe naik tinggi banget kan gue juga namanya sebuah gaya lebih besar di belakang otomatis karena kena belakang di belakang aku ntar lempor ke depan dong jadi gue tiba dari belakang langsung panik itu tuh kayak gue merasakan dunia tuh jadi pelan jadi lambat gerak-geraknya lu sempet teriak gak sih gue kayak denger gitu yang gue rasain itu doang bukan bunyi 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 si bemper tuh retak sumpah ya Allah ini ketawa gue langsung udah ngebayangin aduh udah pasti ada harga yang harus gue bayar nih duit 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 cuan gue tuh waktu itu waktu nabrak tuh belum-belum mikir kayak wah ini rusaknya apa nih gitu karena kan biasanya rusaknya fatal kan kalau mobil kan dari belakang ternyata dia ada bempernya seenggaknya gue sempet bilang cabut aja yuk cabut gue udah ada pikiran gitu man udah ngomong malah cabut aja yuk man salahnya kalau kita cabut yang ngejar kan mobil ditabrak motor gue dia malah gantiin motor gue mau gue kayak mikir yaudah mending ganti bemper daripada ganti motor karena waktu-waktu kita berhenti taunya mobilnya dua gue gak sadar sih mobil satunya di kanan mobil satunya di kiri kita di tengah gitu gimane jadi basring aja kenapa basring? ini basring gepeng aja lu lihat tadi gue bawa basring gepeng itu dia bukan gepeng itu dipotong tipis kok goblok ya orang begonya bukan main udah tau-tau ya 500 ribu yaudahlah abis itu enggak gue diem-diaman tuh sepanjang jalan demi Allah diem-diaman kan kita enggak gue ketawa-tawa dia tuh kepikiran gue kepikiran man gue kayak yaudah gue biasa aja masalah gini loh kan gue rasa ah gue udah masalahnya udah udah gak ngeluarin duit sama sekali terus gue ngeliat cerita dia kayak bangsa yang penginapan cuma berapa? 100 ribu bensin ngisi dua kali ya 200 ribu loh tiba-tiba berapa man? 900 ribu kalau di total ya anjing gue bilang yaudah biasa aja tiba-tiba dia aduh biar gue ngantin dulu deh biar mules gue ilang enggak apa gitu enggak gue enggak gue bolehin bawa motor gue lagi enggak enggak ada enggak boleh enggak boleh enggak boleh tuh bawa motor gue awas aja lu anjing aduh arah itu kan gue telepon kan yang sampai astagfirullah kok bisa ya Allah kalian tuh kenapa sih hidupnya mana gue yang diomelin pada dia yang bikin salah tapi udah gitu kan di waktu yang sama lu juga punya kesialan kan data lu ilang oh iya hape gue data lu ilang gue sampe punya kepikiran gue kan sempet sempet ngambil gambar bakal ini kan ceritanya buat bakal thumbnail dia cover 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 dia podcast ya kan bagus tuh sampe gue punya pikiran mau naruh cp di ig gue ya kan mau jadi fotografer fotografer mantep aja sumpah fotoan gue ternyata emang itu gara-gara memory gue memory sd card gue kepenuhan gitu terus gue coba gue reset gak bisa-bisa ternyata emang pasti karena kayak itu gue kayak udah suzon aja kemana-mana gue kayak mau mati juga data ilang semua yaudah lah sedih aja bokep banyak itu itu sebelum apa sesudah gue pulang kampung sih sesudah sesudah gue pulang kampung kampung kan lebaran itu kan hidul hata coba nih ceritakan yang lu ditangkep kakek-kakek mumpung orangnya deket namanya siapa sih man kongji kongji orang dulu banget ya namanya kongji kongji lu sempet minta tolong sama siapa sih cuma gue doang sama Ali 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 gue telpon tapi kayak lu lagi ngepenut lagi kerja oh lagi jaga oh lu pas udah di itu ya udah di kejadinya waktu itu maghrib gua juga baru balik dari ruko terus mutusnya buat ibu tidur ayam manggrib 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 tapi masih terang gak? gua jawabnya gilang ini masih terang gak? udah tidak terang udah tidak terang gelap panas itu dingin laki-laki itu perempuan lawan katanya ya gua tau lu bahasa Indonesia pasti nyongkok kan cuman gak gitu caranya anjing pokoknya udah waktu itu keadaannya udah manggrib ya terus gua sampe minta apa gua tau karena ini perkaranya tetangga gerbang udah di lu biasa kan pagar-pagar gerbang-gerbang gerbang itu yang lebih gede ya gitu gerbang surga gerbang neraka besar pagar itu untuk rumah pagar oke jadi kita sepokat untuk pagar pagar lu digembok kan otomatis gua mesti minta izin ke tetangga lu yang sebelah yang sekiranya oh sebelah tangga gua sebelah bilang iya gak apa-apa terus gua sempet mohon minta izin bakal ini juga kan disaksiin biar gak terjadi fitnah apa-apa ya kan gua udah mikir bakal yang terjadi kagak-kagak pak ternyata iya lu bayangin aja untung manusia itu kagak teriak maling lu itu doang gua syukurin itu mancing gak keliatan udah gitu bom motornya dia kan udah kayak udah kayak menggambarkan ya ini kiranya lu maling mau nambah lu masuk nih lu masuk lu masuk lu lewat mana pagar loncat ini loncat ini pagar ini tembok pagar ini terus kayak oh udah santai aja karena udah minta izin ya kan tetap aja gak apa-apa ternyata ada tetangga yang tidak tau menau kejadiannya iya gua udah sampe kiorang dong apa sampe dobrak-dobrak pintu dia itu pintu-pintu bener-bener lu tendang gitu aja gua tendang pak terus terus gua nyari gua acak-acak ya kan mana keadanya apa rumah lu kan mati lah mati tuh sikirnya enggak gak gua matiin mati pak keadanya waktu itu serem juga lu sempet nyariin flash tuh wah gila double dah keseremuan gua antara mikirin bakal diteriakin maling sama ini ya gua malu kan tau sendiri ya belakangnya kayak serem lah terus pas udah keluar tuh ketemu gua nih manjat sialannya kenapa dia pas lagi ada tuh pas lagi keluar eh ngapain lu tong yang seorang orang bertami aduh gua bingung nih si manusia ini kagak pake DP foto WA dpwa ya kan gua gak bisa nyakinin kalo gua disuruh dia otomatis wah gua keinget kontaknya emak lu ya kan gua unjukin nih kalo gua gua validasi gua temennya dia ya kan oh iya bener-bener untungnya aja dia gak sempet teriak maling coy bayangin gua pulang-pulang teritanya orang mah kalo abis boyok-boyok abis berantem berantem ya kan buat kebaikan ini disangka maling lucu anjing mau ditaruh mana muka orang tua gua aduh ya Allah gua kan lebaran lebaran balik sempet ke rumah kongji kan nah di kongji itu ditanya-tanyain kemarin itu bener temen lu iya bener kok untung dia bener temen lu coba kagak gua pukulin disini gak tau tuh kayaknya kepalanya lepas ntar dari badan gitu aduh ya Allah aduh ya Allah emang gua hidup buat buat dikelilingi dengan kesialan dah iya nih lu dalam gua juga bahkan kemarin nih bahkan kemarin hari Rabu Rabu kemarin bukan lu sempet ngajakin nge-podcast hari itu cuma gua gak bisa keadaian juga emang nenek gua lagi sakit parah tuh sampe ngigo-ngigo orang apa saudaranya yang udah meninggal disebut-sebut serem gak? waduh serem aja yang bikin serem bukan dia nyebut apa saudaranya yang udah pada gak ada kan gua udah sebesar akhir nih ya kan kalau kenapa-napa sama nenek gua bingung gua termasuk orang rumah bingung kenapa ya lu ya amit-amit kita ngomongin kalau orang udah kenapa-napa ya ngurus ngurus terjadi apa-apa tiba-tiba rumah sakit ujung aja amit-amit duit lagi tokonya lu kuliah gak ada yang biayain oh iya udah semangat-semangatnya pikir anak kapitalis neneknya meninggal terus bikin duit gak set gak maksud lu kalau misalkan lu kuliahnya udah nenek lu meninggal gak apa-apa emang emang gila bener-bener anjing maksud gua emang nek kalau mau meninggal gak apa-apa ini aku kuliahnya udah kok emang otaknya lu hijungnya kesitu ya lu goblok ya gak gitu juga pengertiannya maksud gua ini ini cuma 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 yang ngejoks aja sih sepertinya ya seremnya ya udah udah nyebut-nyebutin itu aja tadi gitu kemana sih bab ngembesannya nenek lu mau meninggal ayo sakit oh hari rabu hari rabu ya hari rabu gak bisa gua sempet ini tuh sempet siangnya rencana mau beli spare part mesin jahit ya kan di jahat tim situ pik-pik berapa perkampungan yang di sekit-kicil hari itu kesialan gua dimulai tuh dimulai motor mongguk panas-panasan duit buat duit ngepas bakal beli bakal beli spare part itu doang dikasih gocap doang spare part harganya berapa gocap spare part wah lu spare part mesin jahit tuh yang kayak barang kecil kayak nih sukro nih 20 ribu sebiji kecil ini nih 20 ribu sekecil kayak begini lebih kecil dari ini kabel co awas co oh iya ini 20 ribu terus akhirnya gua gak tau kan gua bukan anak yang mesin gak mau nyoba-nyoba takutnya tiba-tiba jadi kapal gak lucu mesin jahit sebenernya jadi kapal kapal terbang motor gua kan mogok kok jadi mesin jahit motor gua yang mogok oh motor lu mogok oh motor lu jadi kapal maksudnya mesin jahit lu juga susah ngoblo ngomongin yang mogok motor lu takut jadi kapal mesin jahit lu takut jadi mesin motor satu kayak ajing-joknya biar lucu maksud kebor ya setelah itu gua gak tau solusinya apa selain kayak nyobain ya bener-bener ya masalah kelistrikan di busi itu pengapian iya pengapian busi ya kan iya coba bersihin kagak bisa bener lah akhirnya gua minta tolong sih nyanggap gua buat datang bawain busi salah sempet cuman masih kayak keadanya ngetar-ngetar lu punya busi lain di rumah beli baru oh beli baru lu punya duit nyanggap lu iya sebangsanya itu kapitalis sama anak sendiri kapitalis iya itu orang tua tapi tidak bisa menampi coba lu bayangin eh korek mana cu itu orang tua korek mana kapitalis sekali lu alih emang biji anjing korek selalu ditelurin gue dates aja udah dia udah tau lu anaknya lulusan IPL kadang suka maksain mesin rusak benerin wah anjing tapi pada kenyataan lu bisa bisa kan emang anjing lu bisa gak makan nentar anjing kriuk-kriuk dari tadi lu ngomong berangsa oke gue lanjutin ya setelah jadi kejadian itu gue tempat emosi juga kadang udah panas debu itu lu di cakung pas di jembatan cakung itu jembatan cakung beli truk banyak banget ya kan jalan tuh maksain udah monggok-monggok juga kan lu ngomong bisa kencangan bikin kan kecil tuh cepet masih monggok-monggokan ya monggok kerja ya terus terus motor itu keadaannya tetep begitu-begitu aja tapi ya gue masih tetep maksain sampai-sampai tempat tujuan gue buat nyari spare part mesin jahit begitu terus sampai-sampai-sampai nyampe tuh ke orang Tunggo pas sampai barangnya gak ada pulang makin disiksa gue lu tau pertigaan yang pengadilan Jakarta Timur gue dorong sampai jembatan gue bingung di antara seratusan orang lalu-lalang kagak ada yang mau nolongin si anjing udah gitu sebelum kejadian itu gue sempet monggoknya ya kan monggok-monggok berulang kali bantar 10-20 kilo berhenti nih di suatu waktu berhenti di tempat apa bang bang jual bursum-sum yang ada biji salak gitu iya biji salak disangka mau beli gue oke gak apa-apa mungkin ini ketidaksengajaan ya kan iya tidak apa-apa gue jelasin monggok mas monggok gak beli masnya udah siap-siap piring udah siap-siap piring udah senyum-senyum udah bahagia bakal derima duit dari gue kali duit gue aja ngepas sempet ditambahin gue ucap udah pas ini bakal gue bawa ke bengkel motornya dia bener aja tapi sebelum itu kejadian lagi berhenti di tempat cilok nah sangka mau beli lagi si anjing coba bercanda banget itu gue gue pengen pengen ketemu yang pencipta gue deh kalau kayak gini caranya gue mati dia kesel anjing di hari itu udah barang gak nemu gak dapet dikasih apa dikasih duit lebih gue cap kepake bakal bengkel mantep mantep sekali emang gue delarkan untuk jadi siap karisma karisma coba karisma karisma namanya doang karisma yang punya gak ada karisma-karismanya jadi menolak motornya menolak bangsa tanjing dan lucunya yang kata gue gak pas di pertigaan pengadilan Jakarta Jakim tuh demi Allah iya lu karisma itu udah parah banget sumpah lu lagi jalan tiba-tiba bandnya copot satu gimana lu tiba-tiba lagi jalan motornya berubah jadi sepeda ontel itu mati orang itu dari tadi lu krak-krak-krak aja orang dikasih yang bagus gak mau emang hidupnya aja breksek dia ada motor yang bagus ada skupi makanya karisma goblok gak ada udah gak bisa itu lagi dipake ceritanya makanya gue akhirnya pake karisma nah cerita waktu sepanjang dari pengadilan Jak Tim sampe jembatan tau kan jembatannya itu jauh anjing kagak ada yang nolongin sampe gue di ujung jembatan baru ada yang nolongin itu kan turunan tuh udah enak gak usah ditolongin makasih anjing kurang ajar gue bilang aduh ya tapi gue gak bisa kayak pengeng ngomel-ngomel gitu yaudah seenggaknya udah udah ngeringanin beban gue sih udah berbaik hati gak apa-apa sempet dianterin sampe ke bengkel dimana dia udah beda arah wah gg si respect respect kayak gg respect seenggaknya ada yang ngebantuin kesialan lu dikit iya ngeringanin iya gak apa-apa kalau dia tau kesialan dia masih ngebantuin kurang aja kan kayak gitu berusaha jadi orang baik kadang-kadang selalu tetep aja ditemani dengan kesialan anjing ngejual sampen ceweknya nih iya malah dikasih hadis gue anjing itu masih lucut anjing bang set gue taruh di marketplace facebook ya kan lu jual harganya berapa itu gue taruh di angka 1 juta karena harga asli 1,7 kan iya 1,7 sekitar segitulah mungkin ada angka ada biar ada main-main tawar-menawar gitu iya ya turun cepe gue cap gak masalah malah dikasih hadis gue wah sumpah tapi tau gak man musar gue ah gue minta jualin ke dia dibikinin brosur anjing iya gokil gokil brosur sama dia busar ayo yang ingin memperkerjakan rindu gak apa-apa dia jago bikin brosur jago kena sial jago bersihin lampu teras benerin lampu teras itu itu bagus itu kemajuan lu bakal lu jadiin jadiin ini juga pak waktu gue cerita ini waktu dia dia tau gue benerin lampu teras dia jadi cerita buat orang tempat kerja dia gue lagi makan lipit jahat selalu dia tahan banting tahan banting pas gue waktu interview kemarin bener mau dibanting gue bahasa inggris bangsat siapa sih? gue lagi sama komaike gue sama kawan-kawan kerjaan gue kan marketing biasanya ada makan-makan sebelumnya sekali kan yaudah makan-makan lipit jahat tuh itu lagi jam 9 atau jam 10 pokoknya lagi makan-makan tiba-tiba itu sebelum jadinya di kompes loh iya jauh banget jauh sekali jauh banget jauh banget jauh banget jauh dari kebangsatan si Andri belum nonjok lu tau sendiri keadaan dimana kayak menjadi penengah temen gue udah salah nih gue mau nolongnya udah fatal sumpah tapi gue harus jujur man gue harus jujur lu gak mau ke mikrofon jangan kali cuali bukan mikrofon palanya gak bisa diputer palanya gak ada cetekan on offnya ntar dulu nih bisa gue lanjutin dulu nih oh iya silahkan gue lagi makan sama temen-temen gue sama temen kantor kan manager gue juga ngeliat terus gue lagi buka chat tiba-tiba menu ngechat eh adik gue ngirim foto kayaknya adik gue apa eh lu apa adik gue? adik gue deh adik gue ngirim foto gue gak mungkin mempertahankan kebaikan gue iya ya adik sombong adik gue ngirim foto mas ini mas Windu ngapain sih gitu cetek-cetekin lampu terus gak lama gak lama kemudian dia ngechat eh mas lampunya nyala beneran gitu iya ini ngapain ini ngapain ini ngapain dia yang cita-cita-cita lampu takut mati gimana gitu lupa gue terus gue lagi baca chat tiba-tiba digelatin sama ko Michael lah itu temen lu ngapain enggak ini dia tiba-tiba benderin lampu haha goblok banget kan gitu terus yaudah gue pamit tuh duluan ya duluan gak enak ditungguin yaudah ini bawain nih spageti spageti sama pizza tuh masih ada oh iya dibawain itu juga gitu temen kantor gue yang kayak oh iya bagus-bagus apa-apa dia tahan banting kok gitu kayak lagi mencoba promosi 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 bikin dia ngeliatan baik karena dia pengen masuk kantor gue tidak diterima tapi perjugaan gue kacau parah sih maksud gue kan nyokap gue waktu itu minta tolong bakal suruh Bukaruko gue sampe buong-buong waktu di interview di tempat lu gue bilang izin ke nyokap mau ada kegiatan kampus ya kan oke gue mah masa dulu mau mau gak apa ya izinnya gak gak jujur setengahnya niat gue baik buat kayak gue dapet kerjaan biar ada pemasukan jelas buat nolong biar gak nganggur mulu iya biar kagak stress biar kalo ditanya orang tuh jawabannya gak gak sibuk gitu eh biar kalo ditanya orang tuh jawabannya gak langsung bisa gitu kayak eh Ndu kesini yuk ayo ayo gitu biar gak gitu biar kayak iya gitu sorry gue sibuk gitu sorry gue gak bisa nih biasanya besok gitu man kesini si demen gak karena tidak punya kehidupan ini tiba-tiba kalian ditanya eh besok lo udah sibuk gak enggak besoknya lagi enggak besoknya lagi lo tau kan jawabannya apa aduh gue udah ampe berjuang keboong-boong cepat gak masuk gara-gara lo boong nih makanya buat siapapun yang lagi mau lamar kerja jangan boong biar diridoin tapi gue selalu cari pembenaran aja kayak mungkin niat gue baik ah masalah gue boong di cover sama Tuhan iya di cover sudah sudah dibayarkan oleh niat nawaitu gue iya kan untuk untuk membantu keuangan keluarga ternyata tidak gagal tidak sama sekali tidak gue kan turun ke bawah kan ngeliatin dia interview ngeliatin dia tes kasian aja mukanya tertekan gue kayak naik turun-naik turun gitu kan sengaja kalau udah bahasa inggris orang kerja udah bener-bener formal banget udah kayak aduh kok Michael tuh lucu tau waktu naik atas kan dia lagi-lagi ngetes gitu kok Michael manager gue nih dia ngomong itu temennya lucu dah apa? maksudnya ditanyain soal keringetan lucu banget tadi ditanyain soal keringetan terlalu formal banget gue takut kayak dia kan ngebutuhin untuk menjadi posisi lu bisa gak ngomong kesini anjing? gue banget sih tadi gue mau ngomongnya iya formal takutnya gue takutnya kalau misalkan gue gak formal masih kan yang mau gue isikan posisinya dia buat berhubungan dengan klien itu sebelum acara sebelum gue ngebikin podcast gue desain tuh dan si bangsa kenapa ya? apa sih? mutusnya gue jadi kayak pengangguran gue pengen tidur eh gue kerja tuh waktu tidur gue waktu gue di interview sampe kayak sapam si siapa? sapam lu? ya adalah itu namanya ya sampe bingung bingung dia sama anji dia keluar cuma pengen youtube anda kalau tahu penghasilannya berapa anda menangis tidak tahu benefitnya anda tidak tahu anda bisa tidur bangun-bangun wah segini tidak tahu aduh ya Allah takabur tidur lagi bangun tidur tidur lagi tapi gue gak tahu kenapa ini ambit-ambit gue gak pengen pulang lagi tapi gue kangen diomelin gue kayak kangen-kangen tekanan gitu tekanan kerjaan itu tuh kayak pressure-nya kan banyak gue kayak sehari itu gue gak diomelin gue kangen gitu kayak gue kayak bisa-bisa nyamperin ke meja Mr. Kim kok gak ngomelin saya gitu kayak apa dia lagi jalan tiba-tiba kopinya gue tarik apa gimana gitu biar dia marah-marah dia kok ngomong gini gak inget kalau dia sempet ngomong ngapain saya lu sempet ngomong kan waktu recent tuh cerita ngomong ngapain saya harusnya di posisi yang apa ya sih gimana sih bahasanya tuh di posisi yang berat yang apa gimana ya bahasanya kurang lebih kayak gini nih ngapain saya harus kerja dengan tekanan dengan situasi yang gak saya suka kalau misalkan di luar sana ada yang bisa ngebayar saya lebih dengan dengan sesuatu yang saya suka kurang lebih gitu gak gak gue gak bawa-bawa duit aja gue cuma ngomong kayak tapi sempet ngomong gitu iya gue cuma ngomong kayak saya disini saya disini bekerja tidak sesuai dengan apa-apa yang saya pengen itu tuh kayak udah lama banget akhirnya gue sadar kan kayak ini bukan perkara passion gitu kayak udah bukan dong tidak juga waktu itu waktu itu gue gak jujur sejujur itu waktu itu gue gak ngomongin duit karena waktu gue ngomongin itu dia kayak udah kalau kamu mau rundingan lagi masalah gaji gak apa-apa ngomongin sama saya gitu soalnya dia gitu kayak pengen mempertaharin gue banget cuma kayak gue mikir dalam hati ya paling juga naiknya berapa gitu kayak kayak lo lo naik berapa? naik berapa? 200 ribu gue ngomongnya kayak daripada saya disini tapi kalau ngomongin kerja cok diem daripada 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 saya disini tapi tapi malah ngebikin perusahaan takutnya kenapa-napa gitu karena gue setiap kali kerja gue punya kecenderungan buat setiap pagi kan nulisin email nih nulis di email translate gitu ngeliat dari email ke komputer email ke komputer mata gue sakit jadi gak fokus gue tuh ngeliat dunia tuh ngeblur bahkan waktu gue main kecamata ngeblur man sumpah man sumpah makanya gue bilang kayak daripada nanti perusahaan ini kenapa-napa karena saya yang kerjanya kayak gini lebih baik cari orang lain di luar sana yang saya yakin ada yang bisa gantiin saya dengan dengan kinerja yang lebih bagus dan akhirnya bener kan kejadian emang ada yang lebih bagus jadi gak apa-apa gue daripada nahan-nahan nahan-nahan disitu terus nyakitin diri gue terus nyakitin perusahaan juga buat apa mending gue tidur anjing gue tidur jam 6 baru jam 2 gue tadi tiap hari sekarang anjing kayak gitu gue yang set tapi lo kalo diterusin ntar lo malem lo nabok mister itu anjing tau sini diganti sebenernya baik diam lo anjing tapi bukul diam lo lo berapa kali sih bukul jadi apa udah diem lah diem lah anjing lo gue lagi mau berinjing gak usah gak usah berantem lo anjing gue sampe gue minta tolong ke cewek gue kan tolong gantin ig gue deh passwordnya ama ambi cape gue ngeliatin ngeliatin timelinenya dia aduh lu ngeliatin timeline dia apa timeline yang itu kayaknya dikat lah terlalu berantem berantem mulu ntar gue kesannya dikit padahal dikit dikit sih tapi lu maksud gue kayak lo kalo di sosmed emang apa-apa harus di itu ya di posting kalo lu bener ya gue emang enggak kalo gue sih punya pandangan tersendiri kayak takutnya misalnya gue posting kayak kayak lagi apa lagi kayak mau nunjukin gue lagi kerja kan takutnya ada di luar sana yang lebih lebih keras lagi kerjanya bahkan dapetin hasil yang gak seberapa takut orang di luar sana ke lu maksudnya iya ada yang lebih ya lebih hebat lagi dari gue malu sendiri tapi gak gak pernah di posting cuma gue mikirnya kesitu doang ya tidak apa-apa kita sebagai manusia apa-apa tidak harus di posting kan yang mencatat bukan followers tapi malaikat waduh udah jamnya tajit ya tajit tajit mesti tidur dulu emang ya tidur dulu gak tau sih gue juga kayaknya sih gitu tidur dulu singet gue gitu singet gue gitu gue juga pernah ngaji bang saat pikir kagak kita tinggal barangan aja lu enggak tadi kan gue udah nanya-nanya di IG oh gimana ada coli ah gue gak mau nyebut ah tadi udah nanya kapan ternyata kali coli kemarin kalau tidak oh ini nih kalau ada pilihan putus pertemanan sama Andri mau gak sentimental failure sentimental sekali gue perkara yang kemarin aja sampai gue peluk saya rasa tidak mungkin tidak mungkin dong perkara kemarin waktu akhirnya barangnya datang gue peluk dia apaan anjing masalahnya adalah saya sibuk temannya Andri cuma ada gue doang yang gak sibuk gue pengangguran juga soalnya sulit sulit sih sulit enggak kita udah pro mara nali GG yang waktu yang waktu gue chat tuh kayak langsung yang awalnya marah-marah bicara karena keadaannya gini loh gue mikirnya gue gak gak ada temen yang punya kesayang sama maksud gue kayak gue berangkat akhirnya bisa sedekat lu punya kesayang sama kayak perkara keluarga 11-12 cuma yang bedanya agak berbeda sedikit nasibnya keluarga lu belum itu aja jadi gue kayak belum pisah si bang set kurang aja emang dibalikin nih enggak Andri tuh baik sumpah demi apapun demi apapun Andri baik enggak tadi tuh kurang aja gak sekolah kemarin padahal gue bikin podcast yang orang tua tuh pada sedih tuh tau begini nangis pada joknya pada berengsek berapa lama lu udah temenan sama Windu bang dan bagaimana pertama kali kenal gue bahkan sampe lupa gue kenal pertama kali sama dia gimana kayak jalan aja first impression gue buat kenal lu ya sempal sempal bocet sempal kayak kagak ada ramah tamah sekali buat kayak ketemu orang baru kayak ini orang bukan tipe temen gue deh sempet sempet kepikiran gitu lu kok jadi begini anjing jadinya gue tuh kayak pengen ujukin dari awal sampe akhir gue begini gitu gak yang awal-awal baik gitu gue bingung deh nanti tuh baik masih loh eh lu jangan gitu dong anjing gue takutnya dia denger yaudah gimana ya kayak bang saya gue ke lu deh kayak mulai kayak gue mulai mengenal baik dan buruknya dia juga kan kayak bang saya gabutnya dia pernah waktu ke ini deh kemana ke pulau Gebang cuma buat ngopi terminal pulau Gebang gak lo kerja waktu itu anjing terus gue nungguin lu masih digramet masih digramet ya masih digramet gue nungguin lu pulang disitu gak dateng-dateng ya iya lu gak dateng-dateng lu gak jadi kan emang anjing lu coba di pinggir jalan romantis banget gue sama Winno di pinggir jalan kopi pinggir jalan kopi 3000 sama kacang sama Nabati gue inget Nabati keju oh iya iya Nabati jam berapa jam 1 sampe Ali mana gak tau katanya gak bisa anjing saking gabutnya motor gue waktu itu masih Mio dan lu juga masih pake Mio dan pada saat itu juga lu gak terlalu fokus banget lagi ke youtube-youtubenya kan iya nulis seneng-senengnya nulis iya seneng-senengnya nulis di lain tapi waktu itu hari Sabtu ya hari Sabtu gue lagi nhibur kerja gue masih nulis-nulis masih suka nulis-nulisnya dia tiba-tiba deh jakin eh gabut mana gak tau jalan-jalan aja kita ke Sony ayo lu kerja anjing tapi kayak gue akhirnya bisa berteman sama lu lu juga 11-12 juga sama dia kadang-kadang ada beberapa beberapa hal yang yang bikin gue sebel kayak ketidak konsistenan konsistenan lu gitu loh kayak bangsa ini si Ali nih tau gak waktu masalah percintaan ya gue pernah nangis-nangis depan dia nih diceramen udah man masalah cewek mah belakangan udah yang penting lu gajah yang bener dapet kerjaan dapet gaji gak lama kemudian dia nangis sama temen gue yang lain masalah pecintaan anjing perkara nonton aja ditinggal tidur gimana sih temen gue emang gak ada yang bener kan dari dulu anjing lu gak usah ngasih pembelaan lu masat iya udah ajakin cewek nonton tidur anjing ceweknya udah nungguin udah bedakan segala macem gue yakin tuh udah siap-siap udah bersihin kosan takutnya pulang masalah gak jadi anjing udah ganteng motor lucu banget taruh-taruh ada nih windu nafas pake jantung apa pake trachea gak makasih 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 aduh anjing lucu banget dikata belalang belalang sembah gue bernapas dengan kulit gue belut eh belut siapa yang nafas pake kulit cacing lucu goblok anjing ular ular pake ini cacing pake oksigen itu dari rumah wah iya udah pembahasannya berat cuy kenapa kenapa windu nafas pake trachea karena Allah maunya begitu aduh itu jok lama udah gak usah lah itu bukan jok anjing itu jawaban mak gue tuh dulu waktu kecil kenapa laba-laba kekenyalapan karena Tuhan maunya begitu bang itu bang windu kesibukannya apa bang apa cuma nafas doang kah terima kasih good question you know good question windu nafas doang ngabisin oksigen deh silahkan jawab keserahan gue hampir dipenuhi dengan kegiatan kampus dan kadang-kadang diselingnya sama ya usaha udah konsisten sih apa gue tau lu ngampus lu kayak anak kuliahan pas minggu kemarin doang udah lu lu mau liat tipe kagua tiga tahun lu mau liat tipe kagua gua unjukin nih merasa kuliah di akhir-akhir semester gua lagi bimbingan man maksudnya kalau bisa tugas bisa dikelarin dengan cepat ngapain gue harus tunda-tunda tugas mau dikelar semua benar ya emang gue harus diselain ke lu iya akhirnya begitu kaget kita kaget waktu denger lu kuliah kaget kaget gua rasa-rasa pengen jahat lu syukuran lah pengen syukuran gua ngundang itu eh jangan lah oke next 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 mau tanya mas namanya Windu apakah sama dengan umurnya sewindu waduh eh sewindu berapa hari sih berapa tahun berapa tahun berapa tahun 8 tahun 8 tahun 8 tahun lah gak apa-apa dia soalnya kalau mau tidur pakai itu pons age miracle jadi makin muda lu tau gak jogs dia pas 8 tahun apa tuh ngepet yuk gua kira itu ngepet apa fotonya berantem ajakin gua berantem kok ngepet berantem iya anjing emang bahasanya banget setengah dia punya kamu sendiri gak jelas anjing ngepet gua gak tau itu apa ngepet jadi babi lu ngepet windu yang hanyut waktu banjir bang perasaan windu sama banjir eh ngomongin banjir gimana waktu itu keadaannya coba-coba lu citain citainnya gimana ya waktu itu mulai dari mana gue nih kita-kita hilangkan konteks amer ya oke eh jagger 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 gua kaget tuh nyobain jagger hanya sumpah demi apapun waktu itu dia ceritanya gaya-gayaan nyobain jagger jagger itu dia kayak makanan gitu lah makanan cuma dia kebanyakan makanan itu jadi kayak diabetes langsung diabetes kemanisan terus tidur gua ngerasain berat pahal gua berat aja terus kayak ngeliat lu pada pertahkiran juga kuji pusing sendiri kaget lah gua kayak keadaannya juga hujan tangkiasan kau sendiri kau sendiri gua daripada repot-repot nanti suruh beres-beresin keadaannya begitu mending gua gintur mending tidur tidur di ruang tamu iya iya tau-taunya udah diloncatin kodok kurang hajar lagi tidur tiba-tiba kodoknya loncat aduh coba biar maksud tidur di ruang tamu kan gua sempet karena keadaannya kan di kamar lu sudah penuh sama sama anak-anak kecewek ya cewek-cewek di kamar gua udah gak mau pusing lagi maunya udah istirahat keadaannya udah kane enak gua hujan tuh ya kan sup tau-tau tuh kan lu sempet kayak gua dengerin kayak keributan apaan tau gua gak jelas tuh lu pada ngributin apa ngributin banjir kita ya gua gak denger makanya belum namanya juga orang kabuk mana denger iya iya udah udah kayak ngerasa banyak kayak banyak yang ngeloncatin tapi gua gak tau apa itu yang ngeloncatin gua barusan udah bodo amat udah bodo amat dah mau manusia mau motor lu tuh ngeloncatin gua udah bodo amat iya tau-tau keadaannya udah si apa ya tumit gua udah kebasahan tuh tapi masih biasa pas udah kena celana panjang gua wow udah tidak biasa ini udah bangun 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 langsung ke depan ya langsung ke depan ya langsung ke depan ini kenapa man datangnya dari arah sana kan ini kenapa man kenapa gak dari dari dua arah kan kalau misalkan banjir kenapa dari belakang doang iya udahlah dari situ kayak ya jelas mabuk gua nih mabuknya jelek mabuknya jelek terlalu celaca kaget kaget norak kayak waktu itu dia mesti bangun dia mesti bangun gak enggak nih sempet gitu orang ditanya iya kan tidur arah terus ngeliat itu windu kenapa gua disebut beneran gintur terus lu bangun kan bangun disini kan bangun disini buat kayak tidur lagi kubangku panjang tidur gak tau udah udah pusing banget pala gua tapi setelah itu langsung sadar ya karena mau tidur dimana udah 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 penuh udah penuh bapak air udah dimana-mana air udah dimana-mana di kamar penuh cewek penuh cewek di tiban lu padanya udah kayak aduh udah gak tau lagi kan udah harus melek lah udah sampe-sampe pagi terus sampe eh ah gak lucu lah gua juga denger kan oh yaudah berarti normal berarti bayi beneran bayi beneran taruh udah dimana tapi yaudah pindah yuk abu mau tahajud aja kita ya coba-coba ada suara bayi ya terus sampe mana sih lu bangun lu bangun denger iya yaudah setan belakangan setan juga takut sama banjir bayangin pocong mau loncat eh goblok leset udah jam berapa ini ah lu lu bayangin pocong kalo misalkan ada banjir bawahnya mekar kagak udah jam berapa pak ini apalagi lagi begini bayangin loncat aja susah gimana kalo kena banjir kepleset kecepluk kecepluk terus keesokan udah mulai apa udah jam mulai sadar masih 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 ada ampasannya masih lama banget ya ampasannya jelek ampasannya lama banget terus keesokan paginya udah kayak aduh akhirnya kan mutusin bakal tidur di 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 bangku kan akhirnya kan udah bener-bener gue juga gak kuat lu lu pada masih pada kuat kan udah gak kuat terus pagi-paginya malah olahraga gue si bangsa lu tidur kurang ajar banget lu gak sekolah eh gantian mana ada gantian kagak punya rasa empati lu lu gak bangunin gua pada eh emang anjing nyesel gue punya temen gue bangun cewek-cewek pulang pulang tuh lu pindah ke kamar kurang ajar banget ya maksud gue kayak 2000 kayak bakal beli rokok orang mau disana di luar pada banje-banje pada jadi ini kan peluang hahaha ngangkat sampe gue eh eh gak kantin motor mau dibayar sih anjing gue sampe ngangkat temen sendiri basat lo yang ngangkat pelak pelaknya gue angkat begini dia megang behel doang otomatis beban yang paling berat gue badannya paling ngembuk dia kan gak sekolah emang hahaha aduh kacau udah punya temen gak ada yang beres udah gitu lucunya si Ricky tuh kagak tidur jangan dek-deket cu kagak tidur pak oh iya Ricky gak tidur gak tidur sama sekali gue tanya lu kenapa Riki tidurnya waktu pagi gue rasa sih dia gak jujur aja perkara kagak bisa tidur kagak ada tempat kagak ada tempat cuman dia bilang iya lu anjing lu yang tidur makan tempat paling gede badan lu paling gede anjing cuman dia gak bisa saya pengen gue jatohin dari bangku kena banjir berenang lu langsung anjing bawa tidur berenang aduh kayak gitu singkat cerita kan cewek-cewek pulang tuh kayak pada cabu terus di jam berapa sih waktu keadaannya hujan udah itu pokoknya udah siang-siang tuh udah gak udah gak hujan kan nah cuman kan kita perkara hujan kan namanya banjir apa? banjir apa sih namanya? banjir susulan ya? banjir susulan ya? kiriman 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 lebih tepatnya itu kan dari pogo saling nyucul nyucul apa sih? banjir balapan nanti ada-adaan yang memaksa pak ya terus eh kan asli lu juga lagi dingin-dingin ya tuh kan hebat pak semakin kayak tidur enak tuh mempertegaskan gua udah tidur akan hebat ini sampe nonton Netflix nonton apa sih? apa ya? namanya? don't fuck with cat kayak tuh iya kan lu nonton gua tidur bingung gua gua bingung dia kan apa maksudnya takarannya same iya iya kan kenapa yang ngantek gua dah asli lu alay cobapnya alay celacapnya alay udah gitu kan keadaannya kan di kamar lu ade si Riki ade-ade ade lu sama dia ya kan gua gak mungkin dong tidur sebelah ade lu tau-taunya jadi bantel guling terus bangun-bangun ditabok gua biru-biru sama lu ya kan gua tidur sebelahnya dia paling poncuk deket pintu deket pintu singkat cerita itu di lantai tuh hitungannya di lantai gua masih agak-agak dikit agak-agak nempel kena karpet nempel nempel doang asli nempel doang itu yang penting kagak deket-deket ade lu takutnya jadi yang gak tidak dienakan ya kan terus gak lama gua ngerasain kayak man-man geser man ini orang gak bangun ini gua ngali gua bangun karena lu ngomong banjir air udah naik berarti sebelum itu belum dong sebelum itu belum bangun dong gak sadar man-man iya man man geser man man geser man iya man geser man dia gak bangun gak bangun sebelum dia gak geser gua muter arah eh kok basah anjing goblok terus langsung ya bagian kanan lu lu kan yang basah kan gua doang yang basah hahaha lima enggak ini aduh karpetnya udah gitu ketutupan Windu Windu jadi tameng kan tameng banjir dari situ gua kayak belajar kalo misalnya lagi hujan udah lah jangan gitu gitu lah jangan gitu jangan saya bilangin anda nih 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 nah kalo dari ceritanya bang Andri lu ngeselin pembelaan lu gimana nih kepo sama POV nya bang Windu POV apa? point of view surut pandang iya nggak dia gak punya pembelaan emang dia brengsek aja hidupnya bang set dari dulu anjing gak berubah-rubah hidupnya nih ada yang nanya lagi nih kayaknya gua sama pacar orang kayaknya gua suka sama pacar orang bang dia bikin nyaman asli gimana nyengkapinnya kenapa? hubungannya apa sama Windu? Windu yang pacar orang itu enggak enggak gini gua pengen jawab ala kino gak? iya kenapa pengen gua jawab ala kino apa? dia ada dia ada anjing lucu gak gak lu ci yaudah apaan sih anjing temen lu sih? apaan sih lu? listrik bunyi diberakin cicak anjing ya Allah lepas badi tangan lagi bangset nih suka gak temenan sama bang Andri? kalau iya kenapa kalau enggak juga kenapa suka karena Andri tuh baik baik gua baik baik gak? gim-gim-gim lonjok udah kenapa? udah kenapa? callback anjing eh ini penting nih gimana rasanya disangka maling sama tetangganya bang Andri? lu panik gak sih waktu dia dateng? panik banget ya? panik ya manusiawi pak gimana sih? pertanyaan lu iya juga sih santai-santai emosi gua aja kalem-kalem kami datang dengan damai waduh masalah kan gua kayak volunteer gitu lah maksudnya kayak nete baik nete baik nete baik untuk menolong iya lah buat kayak ya pengen nolong tapi dirinya tidak tertolong nanti gua masih ngebayangin tuh kalo dipukulin gimana ya eh kan ini tiker eh kode dikira sih apa ini namanya? apa sih namanya ini? apa sih? karpet apa sih? karpet eh jangan beri sih goblok udah malem kagak karpet juga man karpet anjing jauh banget pak berapa kali berapa kalo karpet ini taplak cuma berapa karpet yaudahlah anjingnya di perpanjang bang satu kali udah sama aja begonya lu anjing ini nih 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 ini nih nih ini yang ditanyainya hal termalu yang pernah dilakuin atau kalian berdua lakuin hal termalu apa? hal termalu yang pernah kalian berdua lakuin kalo window lakuin gua tau apa? apa? yang window lakuin apa? banyak sih banyak kan yang mobil tiba-tiba diketok kacanya terus nanyain Bu Akbar dimana gitu padahal ibu-ibunya kenal Akbar juga kagak anjing dan dia sempet nyetut nyetut mobil bayangin lu bayangin segila apa orang sampe bisa nyetut mobil keadaannya kadang enggak emang lu goblok enggak enggak usah keadaan-keadaan lu mobil mana disituin pake motor goblok kan gua berangkat dari ya pertongan kita tuh berangkat dari cerita-cerita yang cukup apa kelambat ya perkara keluarga perkara percintaan jadi kayak gua mencoba membawakan diri jadi penghibur jadi lebih asik ya jadi penghibur tapi jadi kayak keliatan bego bener kan emang lu bego exactly pas lu ya saya emang lu baru nyadar emang lu bego emang lu bego emang lu bego aja orang tiba-tiba kagak tau apa-apa kan saja diketok gue siapa kenal kaga anjing mobil lu setut bayangin anjing hmm gimana rasanya sama cinta eh tadi lu ini kita belum ketemu nih hal termalu yang pernah kalian lakuin apa oh yang lu berdua exactly lu bisa gak ngancetek-cetekin rokok eh korek anjing udah korek mati dari tadi di jauh-jauh buang-buang ah gak jelas emang hidup lu pada sudah 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 ini soalnya ada pertanyaan yang hampir sama nih hal tergila dan terbodoh yang pernah dilakuin bareng apa ya tiba-tiba kita bertiga ya patah hati eh bogor yuk jalan malem itu juga gitu waduh gg sih waduh gg sih waduh gg sih parah sih itu pas puasa gue inget banget puasa besoknya langsung buka jam 7 hahaha bagus banget ya langsung dikasih panser ya nama dia sahur jam 5 buka jam 7 ya pas puasa gak keringan nih orang berdua iya lagi diangkeringan gue juga lagi galau sama kerjaan gue windu juga eh lu tau windu windu emang iya galau mulu hidupnya iya lagi dibomongin iya ngajak orang nonton oh iya nonton kita lagi nongkrong nih jam 9 malam Izekri jam 9 iya dia ngomong ke bogor berangkat hari itu nyari temen satu lagi jam 11 ya otw jam 11 jam 11 jam 11 nyampe sana jam berapa? jam 3 ya? iya jam 2 lama soalnya cu lama cu jam 2 jam 2 jam 2 karena sepi kan waktu itu malem itu apa sih malem minggu ya gak tau pokoknya puasa sahur jam 5 buka jam 7 anjir bukanya indomie lagi gue mau kopi kacau sih pada gak punya agama lu pada lu gila lu semua lu kan lu duluan nih gue yang kopi susah bang aduh ya Allah ya Allah temen gak yang konsisten semuanya sama omongannya bang windu kalo boker cebok gak? enggak dia salto ya aduh lu tau gak backflip biar itunya bersih sendiri aduh anjing aduh anjing salto-salto ke belakang sampe berkali-kali ampe itu bersih sendiri taunya kena muka sendiri kan ke atas remote tv gue mana kenapa lu nanyain remote tv lu ke gue? dibawah malu kondangan nanyain lu gak tau tentang menerima kekurangan teman hahaha gimana lu? prospeknya kalo menerima kekurangan iya du kadang lu harus bijak kayak tayinnya wah dia bijak masuk sendiri pasti ke dalam tuh saya tidak harus merepotkan orang lain masuk sendiri ke dalam gimana sih penanya? bagaimana caranya menerima kekurangan teman teman seperti gue bilang kayak lu kalo mau cari teman tuh berangkat dari keresahan yang sama keresahan yang sama bener deh kayak bangsanya gue sebelum kenal diri kita kan kita sempet di di apa? di endorse di persatukan di persatukan sama teman kita yang dua orang itu iya berempat lah dengan menyebutkan menyebut diri kami jadi 4B gitu ya kan 4B ya Allah mau bikin boy band lu Bangsat boy band gak laku B nya apa? apa? bastard wuuu padahal tidak basat-basat amat 4B 4B 2 orang lagi ngetok pintu jendela mobil orang anjing nanyain akbar dimana akbar siapa? kayak gue sama-sama kayak apa ya sama yang kayak teman-teman dekat kayak modul lu si Ali ini kayak punya karakter sendiri buat nunjukin gitu kalo gue gue begini kadang kalo sama yang lain gak begini sih karena gue terlalu menutup-nutupin karena gue kapitalisnya sama Windu doang kapitalis temen yang bisa gue kapitalisin Windu doang sudah tidak ada lagi kita punya duit dia punya kaki Windu beli rokok aduh aja deh coba aduh bansur 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 beraknya Andri kalo kalo disirkelnya apaan beraknya? gimana nih koneksi kemana sih? iya kayak hal buruk apa kalo disirkel gue baik cuma kadang tangan gue lemes aja dikit-dikit bisa sih dia kalo lagi bete tuh kalo lagi bete bener-bener gak mau diganggu hal juga sama selalu sama anjing kita semua begitu emang ya? hal ini mah gak punya hidup aja bedanya iya lupa gue hidup gara-gara gawe kebanyakan kerja anjing hidupnya kaya-kaya kerja doang gak kaya-kaya kerja gajian abis sehari setidaknya cicilan-cicilan setidaknya kerja punya duit meskipun sehari mah itungannya punya duit iya bisa berlaga bisa berlaga gajian tanggal berapa? akhir bulan akhir bulan gajian tanggal 30 nih 31 bergaya 32 ngemis anjing di pinggir jalan 32 tidak ada 32 eh lu nepak andri lu baranya iya Allah lu baranya bara berit jokyak sih itu semua tadi gue pengen ngomong lagu emang bener contoh tanda-tanda cewek ga perawan itu dia jalan sama suaminya aduh aduh lu kasih tau alamat lu gue samperin gue samperin kasih tau alamat lu sup belu gue dengerin ya udahlah iya 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 jawabnya iya aja iya iya udah iya iya windu lu pas kecil makan apa sih? windu kecil kebanyakan makan mie kebanyakan makan mie hanya micin semua otaknya terdegradasi tau gak lu gue sambil doma sama cewek gua kenapa makan mie mulu sih? emang adanya mie lu kenapa sih? kenapa nanyanya gitu? kayak anjing gue emang miskin tolong ngertiin aja udah kenapa makannya mie mulu? adanya mie sebul gua dia menyesal sendiri kepada oh gue makan mie mulu ya iya gitu jadi iya sih sadar diri goblok tapi yang bikin gemuk amir bingung gua ah anjing suka suka lu lah anjing kalo ada windu bawa keberuntungan apa malah sebaliknya dari semua cerita tadi menurut lu aja gimana? anda simpulkan saja sendiri lu temenan aja sama dia lu hidup lu sehari berubah ya akun gua winduhan dr tiba-tiba tiba-tiba lu lagi bangun dari tidur tiba-tiba lu ketiban ini gerobak baso dari atep aduh atepnya atep sudiadi pemain bola setidaknya gak ketiban ini belatung masih inget gak? winduhan lu lu juga anjir lu waktu dia balik ya kan dia gak sadar kalo dia juga sempet di kerubungin belatung anjing gini 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 ceritanya di atep gua terakhir kali kita nginep disini barang barang waktu gua mewek-mewek yang dia sedih kan di atep tuh ada ada tikus mati kan di belatungin belatungnya gak masuk lewat salah-salah atep jatuh ya jatuhnya nih yang paling berdua lah masa gua gak sadar lu ya pas gua masuk middle pokoknya lu masih pagi pokoknya bangun tidur window naik ke genteng gak ya gak naik ke atep sebelum kita tidur lu tau gak apa yang kita lakuin? apa? iya ini apa ini? goblok cara chattingan biar gak garing lu kalo ngechat sambil makan bolu kan gak garing tuh ya maksa batin iya bagus lah dikit gak apa-apa yang kemarin lu kayaknya abis nonton beri tapi kok kayak gini sih? bari bari bukan beri bari gua sekarang sekalian latihan sekalian latihan ngelempar jok aja dulu gua kasih tomat nanti lu pas lu naik kok tomat? iya gua lemparin waduh tomat kan tomat maksiat lagunya wali udah itu udah kebakar ga usah ga usah lu cekrek-cekrekin lagi nanti lu ntar dulu nih cara chattingan biar gak garing gimana? gimana cara chattingan? enggak ini gua chattingnya garing mau hindukan purnama itu apa? mau hindukan purnama gua punya temen nih mau hindukan purnama itu apa? kayaknya temen gua ini ngedengerin juga dah gue temen nih waktu itu kan ada Ali lagi di grup ngechat kan aduh gua bingung ga punya cewek nih terus gua kirimin cewek ke grup ya lagi nyari cewek juga sebenernya permasalah pendekatan cewek tuh mulai aja dulu bukan mulai aja dulu gua taro di grup kontak ceweknya Windu yang pertama kali ngechat terus ceweknya nanya eh ini eh ini ah iya gitu terus ceweknya bilang iya ini siapa? ini Windu siapa ya? mau hindukan purnama iya alhamdulillah ceweknya langsung ngechat ke gua rasanya pengen di blok gitu orang nih 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 cara chattingan biar gak garing adalah lu cari tau dulu tuh cewek sukanya apa dan lu cari kesempatan nih ceweknya tuh kayak suka ngomongin apa wah masuk 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 gitu lama-lama masuk beneran tetep maksudnya udah nikah udah nikah udah nikah maksudnya masuk ke rumahnya izin sama orang tuanya kan bagus terus tapi sense humor sense humor juga penting juga kalo misalnya punya sense humor yang sama pasti bakal ceru terus deh iya pasti iya kan perkara lupa amarah juga pasti punya sense humor yang sama iya pasti gua gak cokapapun amarah pasti diterima soalnya kecuali yang itu yang itu kamu ada salah ya mana anda sumpah gua ketawa gua baca itu gua ketawa kan gua ngecot dia kan kenapa kamu 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 lagi mau ngapain yang hari ini gitu terus dia bilang abis belajar nih gak tau mau ngapain ikut aku yuk kemana menuju masa depan yang lebih baik gitu tau gak balesan dia apa apa kamu abis bikin salah apa gua nging rokon ya abis gawes gua baca itu anjing ini baru namanya wanita kenapa tiba-tiba dia punya feeling sebagus itu anda tau anda wanita kamu abis bikin salah apa aku tau gua abis bikin salah udah udah gitu aja deh panjang banget tuh berapa tuh anjing 1 jam 45 menit siapa tau bisa udah mau 2 jam gak gini man maksud gua tadi kan banyak pembahasan maksudnya takutnya ada yang gak penting ada ya ntar gua kan ada yang gua kan apa-apa ngobrol aja dulu maksudnya ngobrol-ngobrol kepanjangan kepanjangan ribet ngeditnya goblok oh demo oh iya demo oh iya demo gini ini adalah cerita terakhir yaudah ini kiannya kita matiin dulu makasih yang udah nanya terima kasih banyak korek gak? korek co ini nih ini yang tadi jangan 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 gua tonjok loh kayak orang bego aja tau bingung gua sama diri gua ini seru nih cerita seru eh berangkat dari apa sih? wah engga waktu itu kan gua lagi lagi buka-buka twitter kan terus gua ngeliat videonya si Manik Marganamahendra oh ketua BMUI oh terus gua ngechat window kan man dimana demo yuk gitu di rumah nih kapan iya kan terus kayak sekarang ini gua mau siap-siap terus gua otw ke rumahnya tuh langsung tuh tanggal 24 tanggal 24 24 September 2019 gua inget banget tuh masih masih inget banget kepala gua gak ada sebelumnya ada demo yang yang aman kan yang aman jam 6 balik eh jam 5 balik terus terus otw tuh ke tempatnya kan tiba-tiba cewe gua tuh udah marah-marah di bikinnya gua bercanda di bikinnya gua bercanda terus gua nge-tweet foto di twitter yang waktu itu kan kita demo dateng pertama kali parkir di GBK kan jauh banget kan jauh banget jauh banget udah gitu kan gua bilang gini man-man parkir sini aja man biar gak kejauhan maksudnya kita juga udah gak tau nih gedung DPR di belah mana jadi kayak udah judah mau demo tapi gak tau tempat yang mau kita demo di mana dia sempet sampe lucu deh lucu gini nih jadi eh man nih sini 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 nih kita udah sampe di gedung DPR TVRI kok tau tau aja gedung TVRI ya gedung TVRI anji enggak itu kan kayak bener-bener blank kan gak tau gitu yang penting gua pengen demo aja gua pengen mengeluarkan aspirasi sebagai warga Indonesia gitu demo parkir di eh masjid GBK kan jauh banget tuh mas itu akhirnya jalan-jalan terus gua nge-tweet foto ditaruh di twitter di omelin mas pulang apa gimana gimana lu liat kan selagi aku minta baik-baik mas pulang selagi aku minta baik-baik iya iya sumpah melting gua cewek baik banget sayang banget sayang banget lu bisa kayak gitu gak gua minta tolong kayak gitu cewek-ceweknya sendiri dibandingin sama cewek lain sumpah gua demi apapun manis banget sumpah tapi kok lucu juga sih tuh mas pulang gua ada nge-foto Windu kan selagi aku minta baik-baik pake meme gitu dia nge-megang poster meme kupu-kupu gitu kayak meme-meme gitu loh gelandangan is this a crime gitu-gitu lah dan itu poster nemu nemu dari kampus mana gitu itu jauh banget masih jauh banget di depan pintu utama GBK nih mau belok terus yaudah jalan ke kayak belokan gitu kalo lu dari Senayan tuh pintu-pintu GBK tuh belok kanan dia kayak ada pintu gitu jalan apa senopati kalo ga salah jalan nih man ayo gua inget banget kalimatnya ini kalo Naruto sama Sasuke nih dia pasti ada di depan DPR nih gitu lagi perang gitu seneng udah seneng ring pertama sama ini kita masih di ring berapa sih kita masih kita masih di ecek-ecek lah ecek-ecek jalan mulai belok dikit asep man 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 lu dimana man 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 jauh-jauh man gua dipegang kan man man ayo 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 mundur 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 lu bingung ga sih ketika keadanya mata perih terus masih maksain nyari orang iya 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 kagak bakal ketemu lah tangannya gua liat begini-gini man lu dimana man man lu dimana man sumpah akhirnya mundur dulu mundur terus Tenny dateng kan segala macem man kita ga bisa nih ayo maju lagi maju maju dikit maju dikit ayo nih kita bentar lagi man man bentar man mata gua berik man man dimana lu aja lu cepet maksud titik maksimal kita maju cuma sampe TVRI doang sampe TVRI engga engga TVRI kan masih maju lagi kan iya sedikit paling berapa meter doang pak intinya maju kecepatan TVRI doang cuma jelasnya antara TVRI ke GBK gini kan kita udah di depan TVRI kan ada mahasiswa masuk gua pikir kayak wih mahasiswa berhasil mendopak gedung DPR seneng dong gua videoin begonya natural gua videoin gua videoin depan belakang masalahnya depan belakang masalahnya gua masih semua udah pada masuk ke gedung ini gua akhirnya gedung DPR karena dari luar baru teriak wih keluar lu keluar keluar gini deh pertanyaan gua sebenernya kapan gedung DPR ada antena gede engga man ada antena gede ya kan kalo itu gedung DPR itu pasti banyak apa penjaganya gitu loh iya gitu gua udah videoin nih ini kan temboknya kayak gini nih ada celah celah gua hape gua taruh gua tempelin di pager gitu gua seneng tuh gua teriak tuh di hape kita berhasil menduduki gedung DPR dikeliling dia lagi pada keos semua kan lagi pada bakar-bakar gitu pd dokumentasi ya nyi gua mau liat ke samping ada pelang TVRI ya man kayaknya bukan man man kayaknya kita salah tempat ya Allah ya Allah ya Allah aduh aja lucu banget tapi itu exactly ke pas ke gedung DPR itu rame banget iya arah itu dari situ itu udah rame banget kita kan kayak udah maju dikit maju dikit mau ke arah muter balik muter balik ke kiri tuh lurus terus di gedung DPR karena TVRI sama DPR depan belakang ternyata gak kuat gak kuat waktu kita mau jalan muter balik man 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 tiga kali dia begitu anji anji capei banget gua prihnya gak cuma di mata di kulit muka juga sama prih orang kan orang kan pada pakai odol nih disini kita karena gak enak kan mau minta takutnya kita siapa sih gitu kan bukan gitu iya juga iya juga man 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 yuk mundur dulu yuk mundur duduk tuh di apa tempat-tempat bunga-bunga begitu terus pak begitu terus tiga kali tuh begitu api jam berapa api jam 11 ya ya pokoknya malem deh malem dah pokoknya anak STM enggak gak nyampe jam 11 jam 11 soalnya polisi udah pada keluar enggak STM disitu udah keluar itu ya makanya gua denger kayak sorry bang gua telat tadi gua sekolah dulu gitu gila gg banget tuh abis-abis teriak gitu tadi gua sekolah dulu wow teriak kan wah mahasiswa lain pada langsung gg tuh pada lari ngejar ikut kita masih hmm duduk kita masih duduk mata man bentar aduh peribat kok pipi gua sakit ya gitu-gitu ada air gak ya ada air susah banget sumpah pokoknya pokoknya itu kan kayak eh man udah man balik karena waktu itu gua juga berusaha buat keluar dari GBK karena enggak ada e-money kan parkir di GBK kan harus pakai e-money kan tuh e-money nya gak punya jadi nyari ATM ATM yang paling deket di belokan yang mau ke arah lurusnya belok muter balik ke kiri tuh DPR jadi rame udah balik yang terakhir tuh ketiga kalinya Windu teriak man lu di mana man itu balik oh ada ATM nih isi dulu e-money gitu itu akhirnya balik masalah ini kan di satu alasan kenapa gua selalu nyanyiin dia motor hmm motor dia gua ngepegang duit kalo kepencar bingung iiii kalo keos gua udah gak tau mau kemana tuh takut bencar kan intinya takut bencar kan hmm yaudah akhirnya waktu itu balik dan beruntungnya gak nyampe malem karena ketika malem tuh pada ditangkap-tangkepin jadi yaudahlah gitu udah keos banget dan besoknya kan baru anak STM rame kan bukan bukan mesuarakan aspirasi lagi iya udah bener-bener emosi semua udah keos banget jadi yaudahlah tapi beruntung sih itu salah satu momen paling epic tahun kemarin sih gua denger cerah lu berduanya udah udah lu eh perkara perkara kita nyari Indomaret di GBK iya harus sampe kayak muterin kabah dulu anjing ini lucu nih ini lucu nih bentar bentar men ini mau kanan apa kiri kanan iya gua ikuti dia kan karena gua udah yang enggak pertamanya gini kan gua pengen ngisi imani tempat paling dekat Indomaret dong Indomaret pasti ngisi imani bisa gua nanya sama Satpam pak ini imani mana itu masuk aja GBK nanti disitu ada gua masuk lah ke GBK wah ini ke kanan apa kiri ya gitu ke kanan lah kita ngikutin arah jarum jam ke kanan muter ternyata Indomaretnya di sebelah kiri pintu masuk bagus banget ya bagus banget anjing malu batu malu obat malu udah gitu ujung-ujungnya kan apa dia kan apa sih namanya bermasalah lagi error lagi error dan gak bisa ngisi ujung-ujungnya ke tempat kita yang lagi demo lagi ujung-ujungnya ke tempat demo aduh itu epic bat sih udah lah epic lo itu gak akan gua gak tau kapan akan terulang lagi kayak gitu dan mudah-mudahan enggak sih tapi kayak hanya itu moment bat moment 2019 cukup apa ya aduh cukup apa memorable 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 sekali aduh lah itu itu penutup nih itu udah 2 jam juga nge-record aduh lo mau ngomong apa nih what happened in your life hmm kalau lo mau ngasih window kerjaan kasih kerjaan lo mau beli cempen ada cempen apa cempen apa namanya cempen mode n apa ya mode n ap gua di mana sih iya pokoknya gitu deh iya pokoknya gitu deh cempen ada cempen ada tahun berapa itu 2003 2003 kadarnya 19% 19% lo kalau mau beli lo kontak aja DM gua ntar dibeli dikasih sama window harganya 1 juta ya 1 juta lumayan buat window bertahan hidup terus bulan mau minum karena haram mau dijual dapet hadis bang dapet hadis langsung gua delete gua ngeposting itu aja langsung bener-bener kayak udah bodo amat gua berteman sama saudara ya kan oh bodo amat mau di nilai kayak apa yang penting tuh kejual ya kalau misalnya ditanya kenapa jual itu karena haram makanya dijual karena haram makanya dijual iya bener kan aduh ya lu yang pembenaran aja gua yaudah lu apa lagi yang terjadi di hidup lu apa ya ini conclusion apa gimana konklusi udah lama soalnya tetap lah bersyukur tetap lah bersyukur tetap lah baik-baik saja tetap lah baik-baik saja nanti akan bahagia sendiri kok semua akan indah pada waktunya iya iya eh tapi btw lu tau gak sih misalkan eh bukan misalkan tau gak kalo misalkan kepiting kalo dipotong eh kepiting kalo kepot gimana sih kepiting kalo kepiting kalo dipotong jadi kepotong tau gak tau gak teritanya nampu gua Andri gua Windu kami pamit sekian dan ada Ali ada Ali ada Ali dan Ali pamit sekian dan kenapa kepiting jadi kepotong guys gua masih gua masih ketawa sama itu yang kepiting kepiting kalo badannya kepotong jadi kepotong kepiting kalo dipotong jadi kepotong jadi apa gimana sih bahasanya kepiting udah udah gua mau tidur kalo kakinya hilang jadi kepotong gua mau tidur mau tidur mau tidur ya udah bapak thank you bye